Pengamat politik ikrar Nusa Bakti menyoroti anomali perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep dan meroket dalam 17 jam. Yaitu berdasarkan hasil Rilkaun Komisi Pemilihan Umum RI, suara Partai Besutan Kaisang Pangarep itu menembus angka 3,13% dari total suara yang masuk. Ada pun kenaikan suara tersebut hanya berlangsung sejak 3 hari, yakni sejak Kamis 29 Februari hingga Sabtu 2 Maret 2024. Merespons kenaikan tersebut, ikrar Nusa menyayangkan data J1 Plano yang dimiliki KPU tidak dapat diperoleh semua orang. Menurut pengamat politik tersebut, penjocokan data sangat penting. Lantaran hal itu, ikrar mengimbau lembaga survei yang sebelumnya rajin melakukan kuikon untuk ikut mengawal lonjakan suara Partai Pimpinan Putra Bungsu Presiden Jokowi, yakni Kaisang Pangarep. Menurutnya, perolehan suara yang mendadak naik tinggi itu jelas terdapat kejangkalan. Lanjut, ikrar menyatakan saat ini satu-satunya lembaga yang memiliki akses tersebut di luar KPU hanya polisi. Menurut ikrar, polisi memiliki jaringan khusus di TPS. Seperti diketahui, belakangan ini, Partai Pimpinan Putra Bungsu Presiden Jokowi itu mengalami lonjakan suara yang disebut para pengamat di luar kewajaran. Pasalnya, selama 3 hari suara PSI pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat yang berawal memperoleh 2,86 persen, bertambah menjadi 3,13 persen pada Sabtu 2 Maret 2024, yakni sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Yakni, PSI memperoleh tambahan sekira 203.361 suara dari 2.240 TPS. Atas hal tersebut, kans PSI lolos ke parlemen terbuka. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!